Kita beralih ke Kota Semarang, Pemirsa Dinas Kesehatan melakukan tes acak COVID-19 secara rutin di sejumlah titik seperti di sekolahan, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Abdul Hakam menjelaskan tes acak COVID-19 dilakukan secara reguler di sejumlah tempat mulai dari sekolahan sampai dengan tempat umum. Dan testing ini sudah dilakukan pada dua bulan sebelumnya, sebelum diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Namun pada tes acak terakhir, Dinas Kesehatan mendapatkan hasil dari beberapa lokasi terkonfirmasi ada positif COVID-19. Terus di tempat ke depan Sumber Selatan Utara. Selamat hasilnya 24. 4, 2, 3, 4. Random sampling yang memang kita lakukan secara reguler ya. Minggu pertama di sekolahan, minggu kedua di pasar dan mal, minggu ketiga ada di perkantoran atau instansi, minggu keempat ada di tempat-tempat umum. Ya memang ini resiko, tapi ini adalah cara kita, strategi kita, sebelum pemerintah pusat itu menyampaikan kewajibannya untuk melakukan random sample dengan PTM. Kita sudah melakukan dalam dua bulan sebelumnya.